Jemmy Carragher mengatakan, Sudahlah MU, jual saja Cristiano Ronaldo. Jemmy Carragher menilai Manchester United melakukan kesalahan dengan merekrut Cristiano Ronaldo. Dia menyarankan agar Ronaldo dilepas saja. MU membawa pulang Ronaldo ke Old Trafford pada musim panas selalu. Kedatangan bintang asal Portugal itu diiringi dengan antusiasme dan ekspetasi tinggi. Ronaldo memang masih subur dengan mencetak 15 gol dalam 26 penandilan bersama MU. Namun MU masih tetap kesulitan, bahkan untuk bersaing memperebutkan empat besar di Liga Primer. Jemmy Carragher meyakini Ronaldo bagian dari masalah MU. Menurutnya, Ronaldo justru lebih sering menimbulkan kegaduhan. United melakukan kesalahan dengan merekrut Ronaldo kembali musim panas selalu. Akan jadi kesalahan yang lebih besar kalau mempertahankannya musim depan. Ada kegaduhan setiap setelah hasil yang mengecewakan. Ada kegaduhan setiap kali ada bocoran soal dirinya mempertimbangkan masa depannya di akhir musim. Dan ada kegaduhan ketika kita melihat reaksi kecewa saat United mencetak gol dan Ronaldo bukan pencetak golnya. Seperti yang terjadi ketika Marcus Rashford mencetak gol kemenangan di menit akhir melawan West Ham pada Januari lalu. Carragher menyarankan agar MU menjual Cristiano Ronaldo. Legendary Liverpool itu meyakini kepergian Ronaldo akan lebih bermanfaat untuk MU. Ketika manajer mencadangkan pemain berusia 37 tahun itu, tidak seharusnya ada kegaduhan. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub. Dan tidak ada yang tahu itu lebih baik daripada si Alex Ferguson yang pada 2006 menjual salah satu pencetak gol paling subur di Liga Primer, Ruth van Nistelrooy. Karena dia merasa rasa lapar akan gol si pemain menghambat kemajuan teman-teman setim yang lebih muda dan baru muncul. Kalau reoninya dengan United cuma satu musim, membiarkan dia pergi akan memacahkan lebih banyak masalah daripada yang diciptakannya, kata Carragher. Ralf Rannick menantikan tantangan Leeds United Ralf Rannick mengatakan bahwa dia menantikan tantangan menghadapi Leeds United yang unik di Ellen Road pada hari Selasa. Setan Merah akan bertandang ke tim Aswan Marcelo Bielsa untuk meraih kemenangan beruntun di Liga, menyusul kesuksesan 2-0 mereka atas Brickton & Huff Albion pada Selasa malam. Rannick mengatakan bahwa Leeds bermain dengan cara yang sangat istimewa. Tapi dia berharap MU dapat memanfaatkan masalah pertahanan tim tuan rumah sebaik-baiknya untuk meraih hasil positif akhir pekan ini. Ya, mereka bermain dengan cara yang sangat istimewa dalam dua aspek. Di satu sisi, mereka mencoba memainkan sepak bola transisi yang sangat cepat. Ketika mereka menguasai bola, memberi dan pergi sepanjang waktu kapanpun. Mereka mengopor bola ke pemain lain. Mereka berusaha meningkatkan tempo permainan. Itu satu hal. Hal lain adalah mereka sangat berorientasi pada manusia. Ini mungkin tim yang bermain dengan jumlah momentum dan kecepatan serta tempo tertinggi. Bagi kami, penting untuk tidak membiarkan mereka bermain-main. Permain seperti itu, di sisi lain, mereka kebobolan cukup banyak. Selain Norwich, mereka adalah tim dengan jumlah kebobolan gol terbanyak. Saya pikir kami tahu kami siap untuk pertandingan itu dan kami akan mencoba mempersiapkan tim untuk bermain selama 90 hingga 94 menit dan berpegang teguh pada aturan. Saran sosok manajer baru untuk MU, Luis Enrique Mantan Beth Manchester City, Julian Le Scott memberi saran kepada MU untuk menunjuk Luis Enrique sebagai manajer baru mereka musim depan. Rangnick mendapat kontrak hingga akhir musim ini, artinya MU kini tengah sibuk melakukan penjajakan terhadap calon manajer baru mereka musim depan. Le Scott merasa tidak benar-benar yakin mengenai siapakah sosok manajer yang tengah didekati oleh Manchester United untuk saat ini. Meski pertempuran untuk posisi keempat adalah prioritas langsung mereka, saya akan membayangkan pembicaraan telah dimulai tentang musim panas ini dan siapa pilihan utama mereka untuk mengambil alih dari Ralf Rangnick. Mauricio Pochettino dan Eric Ten Hag terus dikaitkan dengan kuat, tapi saya tidak yakin siapa yang datang berikutnya. Bagi saya, jarak antara MU dengan Trio City, Liverpool, dan Chelsea sekarang terlalu besar untuk dijembatani oleh bos baru dengan copat. Saya percaya United masih butuh bertahun-tahun lagi untuk menantang gelar, kecuali setidaknya dari Pep Guardiola, Jurgen Glove, dan Thomas Tosio meninggalkan Premier League. Lee Scott pun memiliki satu nama yang bisa dia sarankan kepada MU untuk ditunjuk menjadi manajer baru. Dia adalah Henry King yang kini menugangi timna Spanyol. Jika saya memilih bos MU berikutnya, saya mungkin akan memilih Louis Henry King. Saya pikir dia adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam hal membawa seseorang dengan visi dan keyakinan yang jelas. Dia pun akan kesulitan untuk memasukkan mereka ke dalam tiga besar. Rumor ada perpecahan di MU, Ralph Rangnick mengatakan cuekin aja. Manager interim MU, Ralph Rangnick mengaku santai menanggapi rumor miring soal timnya. Pasalnya Rangnick menegaskan dirinya lah yang paling tahu soal internal MU. Ya, saya tidak frustasi karena saya tahu itu tidak benar. Kata Rangnick seperti dilansir situs resmi MU. MU kabarnya dilanda perpecahan yang disebabkan Cristiano Ronaldo. CR7 kurang seret dengan kepemimpinan Harry Maguire sebagai kapten. Dia bahkan disebut membentuk kubu sendiri. Pulau Ronaldo itu disebut membuat Maguire dan Marcus Rashford gerah. Soal ini, Rangnick menegaskan, tak ada perubahan soal kapten MU. Menurutnya, Maguire tetap menjadi kapten. Saya telah bilang kepada Anda soal Maguire menjadi kapten. Itu tak pernah menjadi permasalahan bagi kami dan saya sebagai manajer. Lebih lanjut, Rangnick menganggap memilih fokus ke pertandingan. Dia menegaskan tak pernah terlalu pusing menanggapi kabar di luar timnya. Sejujurnya, saya tidak pernah mendengarkan keributan seperti itu. Sebab saya sangat fokus untuk menyiapkan latihan dan pertandingan berikutnya. Gata Rangnick melanjutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!